Hai sahabat semua apa kabar semoga dalam keadaan sehat terima kasih telah berkunjung kembali di channel ini video kali ini kita akan melihat kumpulan kecelakaan alat berat dan juga mobil apa saja itu nanti kita lihat bersama-sama tapi sebelumnya jangan lupa untuk like comment dan subscribe channel ini agar terus berkembang terima kasih baiklah inilah kecelakaan yang pertama keren tower tumbang ditiup angin kencang di video ini ada satu unit keren tower sedang bekerja kemudian angin kencang itu membuat tower ini miring dan kemudian tower ini tumbang nah jika melihat keadaan seperti ini ini sudah jelas mengakibatkan fatality ya bagi operatornya karena operatornya tidak bisa menyelamatkan diri kemana-mana itu ya teman-teman itu ekskavator terbalik saat hendak turun dari tronton di video ini satu unit ekskavator hendak turun dari tronton tetapi dia mengalami insiden kemudian ekskavatornya tumbang mungkin ini terpleset atau posisi trontonnya yang miring nah ini berakibat fatal juga ini ya teman-teman karena mengakibatkan kerugian pada unit dan juga operatornya tidak bisa bekerja karena unitnya rusak mobile keren tumbang di video ini mobile keren sedang berjalan dan video ini tidak untuk ditiru teman-temannya karena mobile keren ketika berjalan teleskop keren itu harus diturunkan ya teman-teman tidak boleh berjalan seperti di video ini ini sudah sudah jelas tumbang ya teman-teman ini jadi jangan meniru ya teman-teman ini perbuatan termasuk dalam kategori unsaved action ini ya teman-teman atau tindakan tidak aman jangan ditiru ya teman-teman jadi itulah tadi beberapa kecelakaan yang mengakibatkan kerugian termasuk ini sedang mengangkat kapal itu ya teman-teman dan kapalnya itu terjatuh mungkin dalam pengikatannya ya teman-teman kurang kuat dan ini juga mobil yang patah as eskapator yang terendam ini teman-teman eskapatornya terendam mungkin dia ini hendak menyeberang sungai tetapi terpulutnya teman-teman tidak bisa berjalan lagi ini jadi saya sarankan di dalam setiap melakukan pekerjaan kita butuh perhitungan membaca situasi alat situasi alam dan keadaan sekitar kita karena kita yang merasakan apakah unit kita itu siap untuk bekerja apakah kondisi alam mendukung jadi sebelum kita bekerja kita harus memperhitungkan hal-hal tersebut ya teman-teman seperti video ini mobil angruk ini mobil tumbang kita harus ada perhitungan ya teman-teman di dalam melakukan setiap pekerjaan jangan sampai hal-hal seperti yang di video ini terjadi pada kita ini perlu ya teman-teman supaya di dalam bekerja kita aman kita dapat pulang ke rumah setelah kita bekerja dengan selamat sehingga kita bisa berkumpul dengan keluarga kita membawa sukacita di tengah-tengah keluarga kita baiklah itulah beberapa kumpulan kecelakaan alat berat dan mobil yang bisa kita ambil hikmahnya yaitu marilah kita melakukan setiap aktivitas pekerjaan kita dengan aman agar kita dapat pulang dengan selamat dan kita dapat membawa rezeki bagi keluarga kita terima kasih telah menonton sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih